Intro Abdul Pasren Ketua RT dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu akan dilaporkan ke Mabos Polri ya rencananya akan dilaporkan oleh keluarga para terpidana karena diduga memberikan kesaksian palsu Diketahui dalam amarah putusan, Pasren mengaku 5 terdakwa yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya bahkan Pasren mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana namun keterangan tersebut berbeda dengan keterangan keluarga terpidana yang saat itu bertemu dengan politisi Deddy Mulyadi mereka memastikan malam saat kejadian para terpidana tidur di rumah kontrakan Pasren bahkan anak Pasren bernama Kahvi juga disebut berada di sana kesaksian diungkapkan seolah seorang saksi teguh Amina, kakak dari terpidana Supriyanto juga menepis kesaksian Pasren yang memintanya untuk berbohong malah menurutnya, ia bersama 4 keluarga terpidana lain datang ke rumah Pasren memintanya berkata jujur ia juga memastikan tak ada keluarga yang sampai bersimpuh duduk di pangkuan Pasren seperti yang disebutkan dalam Amar Putusan justru keluarga hanya duduk di bawah sementara Pasren di kursi malah karenanya keluarga terpidana berencana melaporkan Pasren ke Mabospori Hasanah, ayah terdakwa hadisaputra mengaku dicecar sejumlah pertanyaan penyidik yang berbautu dengan kepadanya hal itu dia alami ketika dia diperiksa oleh penyidik di Treskrimumpolda, Jawa Barat pada 19 Juni 2024 kemarin meski begitu, Hasanah tidak ciut maupun gentar untuk menjawab jujur terkait kejadian kasus Vina tahun 2016 silam itu Hasanah mengaku mendapat beberapa tuduhan tuduhan ini datang diduga dari keterangan RT Abdul Pasren yang kini menjadi sorotan karena dibantah banyak saksi lain tuduhan yak dia maksud ini antara lain tudingan upaya rekayasa agar putranya bebas dari jeratan hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki dalam tudingan itu, diceritakan Hasanah sedang berjalan bersama Madkana, kakaknya terdakwa jaya kemudian mereka berpapasan dengan Kahvi, anak Pak RT Abdul Pasren di hadapan penyidik Polda Jabar dia membantah tudingan itu dia mengaku tak merasa pernah bertemu dengan Kahvi dan ngobrol soal kasus yang menjerat anaknya justru sebaliknya, Hasanah sudah tak pernah menyapa Kahvi lagi setelah kasus Vina Cirebon menjerat putranya itu karena dia yakin bahwa keterangan RT Abdul Pasren dan anaknya merupakan kesaksian palsu yang membuat anaknya terjerat saat membicarakan Kahvi ini, Hasanah tak mampu menahan luapan ekspresi wajah emosinya tuduhan kedua yang didapat Hasanah adalah soal amplop berisi uang kepada saksi RT Pasren dengan harapan anaknya bebas dari jeratan hukum hal itu pun juga dibantah Hasanah, karena dia tak merasa melakukan itu Hasanah mengaku siap dan tidak takut jika kedepan kesaksiannya ini dikonfrontir selamat menikmati kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon 27 Agustus 2016 silam masih menyita perhatian setelah 8 orang telah ditetapkan sebagai terpidana pada 2016 silam kali ini polisi menangkap lagi satu tersangka yakni Pegi Setiawan Pegi Setiawan merupakan satu dari tiga DPO kasus Vina Cirebon kini, terungkap bagaimana strategi polisi yang membuat 8 terpidana kasus Vina Cirebon itu mau mengakui perbuatannya ternyata awal mula para pelaku kasus Vina Cirebon yang terjadi 2016 silam terbongkar setelah adu domba yang dilakukan penyidik 1 dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon ada yang pertama kali mengaku akibatnya setelah diadu domba oleh penyidik tersebut, Sudirman jadi bulan-bulanan teman-temannya hal itu lantaran Sudirman lah orang yang pertama kali mengaku membunuh Vina dan Eki pada 2016 lalu tersebut padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya Saka Tatal menuturkan, saat itu mereka diperiksa secara terpisah dengan Sudirman dan Jaya Saka Tatal diperiksa bersama dengan Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, dan Suprianto kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki Saka dan teman-temannya sendiri tak mendengar secara langsung pengakuan dari Jaya dan Sudirman itu selama mengalami penyiksaan agar mengaku, Saka Tatal kerap menangis namun tak ada yang peduli padanya akhirnya karena sudah tak tahan dengan penyiksaan yang dialaminya Saka Tatal pun mau tidak mau mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan Baru terkuak, ternyata status romantis Pegi Setiawan di Facebook bukan ditujukan untuk almarhumah Vina Cirebon Untuk diketahui, kisah asmara Pegi Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon Pegi Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina Kisah asmara Pegi Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik 2016 silam, Pegi Setiawan lupanya getol menulis status di Facebook Bukan hanya curhat, Pegi Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis Bahkan Pegi Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Pegi Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita Pasalnya Pegi Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Pegi Setiawan Walau begitu Pegi Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan Dengan romantisme Pegi Setiawan, banyak netizen ragu akan tudan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perjalanan kasus Vina Cirebon rupanya menyisakan cerita unik Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan kini seperti artis terkenal Bahkan, wajah sang DPO kasus Vina yang sempat diburu selama 8 tahun itu kini dijadikan baju seragam Bukan baju seragam sekolah, namun kaos bergambar wajah Pegi Setiawan itu digunakan oleh keluarganya yakni Ibunda Pegi, Kartini serta kedua adik Pegi yakni Luciana Ameliana Mereka terlihat menggunakan kaos warna putih yang bergambar foto Pegi Setiawan dan bertuliskan, Tim pengacara Pegi Setiawan Selain bergambar tersangka Pegi Setiawan, pada bagian bawah kaos putih itu juga tertulis tagar, Bebaskan Pegi Setiawan T.A. hanya itu, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi Setiawan Hal ini cukup menarik perhatian publik Seragam kaos bergambar wajah Pegi Setiawan ini disinyalir akan digunakan saat sidang praperadilan Pegi Setiawan yang digelar pada Senin, 23 Juni 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung Adik kandung Pegi, Luciana meyakini jika sang kakak bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu Dukungan untuk tersangka Pegi Setiawan juga mengalir dari sejumlah warga Cirebon Bahkan, mereka menandatangan ispanduk berisi petisi Bebaskan Pegi Setiawan Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM meyakini jika kliennya itu merupakan korban salah tangkap Sehingga, pihaknya bakal memperjuangkan Pegi Setiawan lewat sidang praperadilan dengan menyiapkan 10 saksi dan tim ahli Tony RM pun mengaku terharu dengan dukungan yang mengalir deras untuk Pegi Setiawan dari warga Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2006 Terima kasih telah menonton!